Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut Waduh, itu virus punya siapa itu? Ya teman-teman kita sedang berada di tempat tanker ya, berlindung dari semalam itu sempet bad weather ya, hujan deres, kemudian angin juga kencang dan petir-petir guys Ya Alhamdulillah kita selamat ya sampai ke tempat tanker, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung dan berdoakan kami untuk tetap semangat dan selamat untuk dapat mengupload atau berbagi kembali video-video yang biasa kita sampaikan Di video sebelumnya yang ini Kenapa moda nekat? Jadi ceritanya kita kedatangan dua teman dari Indonesia dan mereka ini benar-benar nekat guys, nekat kenapa? Karena ini baru pertama kali ke sini ya, ke daerah Middle East ya, benar ya? Dan dengan moda sedikit English ya, benar gak? Dengan moda sedikit English, jadi ini moda-moda jadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk tetap semangat bahwa tanpa pengalaman keluar pun mereka buktinya bisa gitu ya Seperti yang sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman di video sebelumnya Dan di video nanti kita akan memperlihatkan daily aktiviti mereka, bagaimana bekerja di atas kapal yang sesuai dengan judulnya tadi, moda nekat Di video sebelumnya yang itu saya sudah berjanji untuk menyampaikan kegiatan dari teman-teman kita yang baru datang yang judulnya itu moda nekat Karena nekat banget mereka tanpa English dengan sedikit English gitu dan baru pertama kali ke sini, nekat banget gitu ya kan Karena itu saya menjadi punya beban moral ya untuk mereka dan juga ingin juga menjadikan ini konten buat teman-teman agar bisa cepat beradaptasi Ah ini dia orangnya nih, yang kita omongin baru datang, masih belum dengar dia, soalnya masih pakai headset Iya enggak bro? Iya kan? Oh kan dia katanya kan? Oke, jadi nanti kita akan belajar bahasa Inggris ya Nanti kita tulis-tulis di board, karena siapa tahu mungkin saya pulang akhir bulan ini terus yang datang beruang bro Jadi belajar cepat Jadi ya kemarin kan udah dijodulin, apa tuh? Moda nekat ya? Moda nekat, tapi meskipun nekat sebetulnya enggak masalah ya guys Yang penting itu cepat bisa beradaptasi, cepat bisa belajar dan mau belajar Ya sedikit rela berkorban waktulah belajar nambah misalnya Waktunya enggak jaga, eh waktunya disirahat, ditambahin belajar gitu Tanya-tanya ke second engine, tanya-tanya ke teman-teman yang lain Begitu Tapi itu next video ya Kali ini kita akan sedikit review second engineer Hahaha Sebas Ya review second engineer Ya kalau beliau bersedia kita akan review Tapi di video kali ini kita akan menyampaikan dulu reviewnya dulu bahwa Bagaimana tugas second engineer, kemudian apa aja persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang second engineer untuk kapal-kapal offshore Kemudian cek-tek bengeknya lah ya kan Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan khususnya buat teman-teman yang mau hijrah Setelah video saya upload tentang bagaimana hijrah ke kapal supply atau kapal offshore Banyak banget teman-teman yang mau hijrah dan wapri saya Alhamdulillah mereka katanya sih tercerahkan ya kan Dan jika masih banyak teman-teman yang komen negatif Atau apa ya Atau nyinyir gitu ya kan Itu hanya takut kesaing aja guys Jadi teman-teman yang keren Terutama yang skill bahasa Inggris dan skill maneuver untuk officer yang keren Datang ke sini guys Biar disaingin itu orang-orang nyinyir gitu ya kan Oke guys ini dia videonya tentang review second engineer Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya Video referensi pelaut Indonesia Ratusan video berpaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan Mohon dukungan, like dan subscribe ya Oke guys mari kita ngomongin second engineer ya Saya ngomongin second engineer atau review tentang second engineer disini Karena banyak banget teman-teman yang kelas 2, kelas 3 yang nanyain posisi second engineer ya Ini udah saya tulis beberapa komen-komen teman-teman yang menanyakan tentang hal ini ya Misalnya second engineer dari mana Bas gitu Second engineer di kapal saya dari Indonesia, orang kita Kemudian di perusahaan ini, perusahaan Jana ini semuanya second engineer orang kita ya Kita punya kalau nggak salah Jana 20, Jana 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Berarti ada 8 kapal semuanya second engineer-nya orang kita Kemudian ada kerubut-kerubut yang punya second engineer itu kalau nggak salah satu atau dua atau tiga ya Itu second engineer-nya orang kita juga Kalau di kapal-kapal lain, di perusahaan di Saudi Aramco itu Selain orang kita ada juga orang India dan Filipina Ya sebelumnya juga di Jana ada second engineer orang India Tapi sekarang kayaknya udah nggak pakai lagi Baru-baru ini Jana hire 2 orang second officer untuk supply booth ya Jadi mungkin nanti ada kesempatan buat teman-teman yang kelas 3 untuk apply di Jana sebagai second officer ya Tetapi saat ini mereka masih menggunakan officer-officer untuk second officer-nya dari India Kemudian ada yang nanya berapa kontraknya Kontrak untuk second engineer itu setahu saya di kapal ini atau di perusahaan ini adalah 4 bulan Jadi mereka juga udah biasa back to back Jadi 4 bulan off, 4 bulan on dan kembali ke kapal yang sama gitu Biasanya juga udah pasangan, 1 kapal 2 orang second engineer Jadi memang agak susah buat teman-teman yang baru ingin masuk gitu ya Karena sudah kebanyakan back to back di antara 2 orang mereka ini Tetapi tetap selalu ada kesempatan ketika second officer mungkin ada sesuatu Nggak bisa cepat datang atau gantikan Atau dia udah punya perusahaan baru, menemukan perusahaan baru Jadi ada kesempatan buat teman-teman yang baru mau join sebagai second engineer ya Kemudian gaji ya Gaji ini memang kalau di darat kita ngobrol atau membicarakan nanyain gaji itu sensitif banget ya Dan teman-teman kalau di darat hendaknya jangan nanyain gaji juga gitu Karena ini pripat banget lah gitu ya Tetapi karena pelaut juga udah kebiasaan itu nanya dapat berapa bas gitu disana ya kan Disini saya sampaikan disini antara 2.800 sampai 3.500an lah Dan ini tergantung nego ya guys Jadi teman-teman nanti gaji dan slip gaji kemudian laporan gaji juga Nggak ke kapal ya, nggak diketahui oleh kapten disini Jadi langsung ke emailnya masing-masing Termasuk nego gaji pun beda-beda Misalnya saya juga kadang-kadang gaji sama dengan lurah gitu Atau kadang-kadang pernah lebih tinggi dari lurah Karena itu masing-masing nego gitu ya kan Dan ya masing-masing gitu Kalau agree dengan segitu ya udah gitu Kalau misalnya datang di kapal ternyata gaji lurah ternyata lebih besar Gaji chip engine ya terima aja ya kan Karena udah deal dulu di rumah gitu ya Dan itu mungkin strategi juga buat perusahaan untuk meminimalisir ya Apa meminimalisir jelas sehingga gaji minta disamain Jadi mereka langsung kirim lewat email masing-masing Kemudian untuk COC-nya untuk check engine ini adalah kelas 2 dan kelas 3 ya Untuk di crew boot Dulu masih ada yang kelas 3 Kemudian yang di kapal-kapal di harbor tugnya juga Ada masih kelas 3 Nah untuk di work boot yang tadi saya bilang 8 kapal itu Itu adalah semuanya kelas 2 Persyaratannya Nah oke persyaratannya selain kelas 2 tadi Tentu saja setiap perusahaan setiap kapal selalu menanyakan 2 tahun pengalaman yang sama di kapal sebelumnya gitu Kalau misalnya mau join di kapal offshore ya harus ada pengalaman 2 tahun di kapal sebelumnya Nanti akan timbul pertanyaan Nah bagaimana yang belum pengalaman Itu langsung wapri saya aja Ada tips-tips dan triknya ya Dan tidak elok kita ceritakan di publik seperti ini Teman-teman bisa wapri saya Link deskripsi Linknya akan ada di deskripsi ya Link grupnya Kemudian kontak saya Jadi jangan nanya lagi di komen Bahas nomor WA-nya berapa Lalu mengharapkan saya jawab nomor WA di komen ya Kenapa? Karena nanti nomor WA yang setiap kita sampaikan di komen itu bahaya banget ya guys Ya mungkin kesempatan buat teman-teman sales asuransi mah langsung itu di save Langsung dikirim WA gitu ya Tapi itu nggak elok kita sampaikan nomor telepon atau nomor WA di komen Atau di inbox juga saya jarang buka inbox Jadi teman-teman bisa cek aja linknya udah pasti ketemu saya Kemudian selain syarat 2 tahun Sertifikatnya apa bahas? Apakah perlu buset? Apa tuh? Buset ya Saya bilang saya sampai sekarang aja belum punya tuh buset Dan belum pernah bikin gitu ya Apakah perlu buset dan yang lainnya? Ya di tempat-tempat lain Di UAE, di Saudi Aramco juga mungkin di kapal perusahaan lain Selalu mempersyaratkan buset Tapi di jana sama sekali tidak ya guys Tidak ada ditanyakan buset atau H2S ya H2S sih normalnya kita punya lah Lagian murah juga kan Lagian bisa online ngerjain sendiri Kemudian dapat sertifikat yang online gitu Jadi bisa lah itu Mau ada mau agak? Nggak masalah Kemudian pertanyaan lain Ada Marlinnya nggak bahas buat second engine? Second engine nggak ada Marlin ya Jadi sudah saya sampaikan banyak banget di video-video sebelumnya Bahwa yang tes Marlin di Saudi Aramco itu hanya Master, chief engineer, dan chief officer Second engineer nggak ada Marlin Kalaupun nanti di tiap agen ada ditanyain second engineer Marlin Mungkin itu cuma bisnis ya Biar agen merekomendasikan untuk bikin Marlin Tetapi ya Untuk mengetes kemampuan diri sendiri ya nggak apa-apalah Ambil aja Marlin ya Tetapi tidak diwajibkan dan tidak pernah terditanya Nggak ada juga tes Aramco disini Untuk second engineer untuk Marlin Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain Ada yang menanyakan tentang teknis ya Atau skill dari second engineer itu perlu apa gitu Persyaratannya ke offshore ya Tentu saja English ya English itu memang mandatory banget lah gitu Untuk semua guru Usahakan bahasa Inggris kita sekarang pelajari terus Tetapi tidak terlalu penting juga gitu Buat second Asalnya udah nggak usah Bahasa Inggrisnya tuh nggak kayak Lancar banget nggak masalah Yang penting kerja bagus, kerja semangat Itu udah penting banget buat second ya Jadi English Kalau dinilai dari 1 sampai 100 Punya English 60 nggak masalah Kemudian Tentang skill mekanik ya Tentu saja second engine Kebanyakan skillnya keren Karena dia otomatis udah experience ya kan Tetapi di kapal offshore guys Sekali lagi dan udah sering saya Cek inilah video-video sebelumnya Tentang apa yang sudah kita kerjakan Kegiatan-kegiatan di engine room Jadi kita sering banget Mekanik itu dari darat ya Karena di perusahaan itu udah kayak ada Di PC-nya khusus Untuk mekanik dari darat Jadi kita tidak pernah overhaul Main engine, generator itu nggak pernah Atau hal-hal teknis lain Seperti apa namanya Elektronik atau elektrisian Itu selalu kita datangkan dari darat Itu keren enak banget ya kan Tetapi skill-skill itu ya Teteplah kita harus tetap tahu pelajari Kemudian kerjanya sama siapa Second-second itu jaga Second itu 6-12 6 jam 6 jam ya Sehari 12 jam Nanti ketemu jam 6-12 malam Kemudian dari pagi 6-12 siap Kemudian bareng dan dibantu 2 orang oiler ya Dibantu dengan 2 orang oiler Oiler juga sama ya Udah saya sampaikan di video sebelumnya Jaga 6 jam 6 jam Kemudian kalau misalnya mekaniknya orang datang Ini nih ada komen lagi Jadi mekaniknya dari darat Terus kerjanya apa dong second Ya second tetap banyak kerjaannya guys Kalau di kapal itu kerjaan banyak aja Mulai dari ganti oli Ini nggak bas Ganti oli, ganti filter Kemudian bersihin cooler Nyogo cooler Ganti lampu Kemudian kadang-kadang elektronik Switchnya ganti dan sebagainya Kemudian maintenance-maintenance Jadi banyak lah Kerjaan mah banyak aja ya kan bas Banyak banget Jadi kalau kerjaan mah banyak Selalu banyak gitu Kemudian bas rekomendasiin bisa nggak? Bisa Saya rekomendasikan asal syarat-syaratnya tadi Kemudian kantornya di mana? Kantornya itu Sudah saya sering sampaikan Ya sabota sebat Kantornya udah saya sering sampaikan Itu ada di Sinal Pasifik Sinal Samudera Resources SSR Kemudian Tipas Dan Jimarin ya Teman-teman Teman-teman gogling aja ya Teman-teman Teman-teman alamatnya gogling aja ya Jangan nanya lagi Ini tuh terkena banget gitu Agen-agen memang kantornya tuh Nah bas berisik Jadi Oh Oke Jadi teman-teman Nggak usah komen lagi Di mana kantornya Alamatnya bas minta emailnya ya Ini tuh udah sering saya sampaikan Di video sebelumnya Kemudian di gogling aja udah dapet itu Sekalian mapnya Jadi belok kiri ya kan Saya bilang belok kiri Kenapa bapak belok kanan Itu udah sekalian Sekalian ada di mapnya Teman-teman bisa ke SP SSR Tipas Dan G ya Kemudian kalau yang lain itu Untuk Jambil itu ada di Madika Hadijaya Makmur Ada juga BCP Terus Apalagi itu Tigdar Lah pokoknya banyak banget gitu ya Dan ini Istilahnya kita nggak bilang recommended ya Tetapi udah banyak mereka mengirimkan Teman-teman pelaut ke Middle East Apalagi yang ditanyakan Oke guys Itu aja yang bisa saya jawab Tentang second engineer Atas pertanyaan Pertanyaan teman-teman yang disampaikan Jika teman-teman Ada yang ditanyakan lagi Silahkan di komen ya Di kolom komen ya Dan sekali lagi Jangan minta nomor WA di komen Udah saya sering sampaikan Silahkan di cek linknya Di deskripsi video Terus Oke guys itu aja Sekali lagi silahkan Ketik di komen jika ada pertanyaan Jangan lupa like dan subscribe See you next time Bye bye Jangan lupa like dan subscribe See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa